Intro Ingat Itu naik Tapi tidak berlaku kalau Itu ada di ujung ayat Atau di akhir surat maksud saya Jadi turunkan saja 1,2,3 1,2,3 Nah mudah bukan? Selanjutnya Kita langkah kepada step selanjutnya Yaitu surah Al-Adiyat Banyak ujung-ujungnya yang Tidak membaca atau tidak dibaca Dengan 4 apalagi 6 harokat Tapi dia harus 2 harokat Lihat Dobahan dibaca Dobaha Karena diberhentikan Bagaimana menangkap rumusnya Jadi begini Sekali lagi ditekankan Belajar irama Al-Quran Itu adalah harus tutup dengan tajwid Jadi yang menyesuaikan bukan tajwidnya Tapi iramanya Itu 6 harokat Boleh disingkat Menjadi 4 harokat Itu 6 harokat Boleh disingkat lagi menjadi 2 harokat Bahkan boleh disingkat menjadi 1 harokat Kita gantung ayatnya Seperti itu Nah kasus disini adalah Ini yang 2 harokat Contoh Jadi tidak boleh Nah ini melanggar tajwid Iramanya benar Tapi tajwidnya salah Hati-hati Jangan sampai tajwid dikalahkan oleh irama Kita mulai dengan baca basmala Rumus 1 Saya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya rumus 1 Rumus 1 dulu Tua gapat manam juban Walang adiyati Walang adiyati Gubha Iya Rumus 1 lagi Tua gapat manam juban Falmuriati Gubha Iya seperti itu Rumus 2 Tua gapat manam juban Falmuriati subha Rumus 2 Tua gapat manam juban Fa azarun nabihi naqo'an Rumus 1 Tua gapat manam juban Fa azarun nabihi jama'ah Nah selanjutnya Nah selanjutnya Rumus 1 ini Ujungnya 6 harokat Walaupun boleh 2 Boleh 4 Boleh 6 Tetap yang seperti ini harus dibaca 6 harokat Ya Jadi tetap kita kontrol Kapan harus dibaca 2 Kapan harus dibaca 4 Kapan harus dibaca 6 Nah bagaimana selanjutnya Mengenai ayat ini Kita simak setelah Cedah iklan Berikut Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran Untuk pelajaran Maka Adakah orang Yang mengambil pelajaran Bagi anda Anak-anak Remaja Dewasa Maupun orang tua Telah hadir metode yang sangat membantu anda Yaitu Cara mudah membaca Dan mengiramakan Al-Quran Metode Bilkis Bukan Ngaji Biasa Pada paket pertama Terdapat rumus irama hitungan Yaitu Mengaktifasi otak kiri dan kanan Irama ini disebut Irama Ros Yaitu Irama Penjelahanaan Dari Imam Mahjidil Haram Abdurrahman As-Sudeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Irama yang kedua Irama yang kedua Irama yang sangat menarik sekali Dan syahdu terdengar Irama Nahawan Irama Nahawan pun Menggunakan rumus Hitungan Yaitu Aktifasi Otak kiri dan kanan Irama yang kedua Irama yang kedua Irama yang kedua Irama yang kedua Yaitu Paket Irama Lagam Bayati Namanya Lagam Bayati Namanya Lagam Bayati ini Menjadi syair Untuk rumus Irama Lagam Bayati Satu Satu Dua Tiga Namanya Lagam Bayati Yang pertamanya Kedua Namanya Lagam Bayati Dua Tiga Namanya Lagam Bayati Audhu Basmala Dua Tiga Auzubillahi Minash Yaitan Mirrojim Datar Tiga Bismillahirrohmanirrohim